Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatur Chrome untuk membuka shape search mode enable di Yandex dan ini merupakan settingan lengkapnya. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita keluarkan browsernya, lalu kita tahan aplikasi browsernya, kemudian kita pilih info aplikasi. Kemudian kita pilih storage dan cc atau penyimpanannya, kita pilih kelola ruangnya, lalu kita pilih clear all data. Jadi kita reset browsernya terlebih dahulu agar pengaturan yang dilakukan tidak terbaca atau tidak terdeteksi. Kita buka kembali browsernya, kemudian kita pilih titik 3 ini, lalu kita pilih setting, scroll ke bawah, pilih privacy and security. Kita pilih di bagian security ini ya, kemudian kita pilih safe browsing, di sini ubah menjadi no protection. Lalu kita pilih turn off, kita kembali. Kemudian kita ubah DNS ya, DNS ini. Nah, di sini kita pilih choose another provider, lalu kita pilih custom, pilih open DNS. Jika sudah, kembali, kembali, kembali. Nah, di sini barulah kita lakukan pencarian kata kuncinya di sini ya, misalnya kita ingin membuka yandex tanpa domain ya. Maka akan masuk ke pencarian Google, lalu kita ubah safe search-nya dulu. Nah, di sini. Kita pilih safe search, lalu kita off. Jika sudah, akan muncul seperti ini ya. Lalu kita kembali. Nah, di sini barulah kita buka yandex Eropa tadi. Kita tambahkan domain-nya, lalu kita cari. Nah, kita pilih paling atas. Kemudian dia akan masuk ke halaman yandex, tinggal kita ubah di sini lokasinya ya. Kita pilih lokasi Jakarta ini. Kemudian di sini kita ubah menjadi Singapura, lalu pilih. Dan di sini sudah berhasil terbuka, tombol gambar dan videonya sudah muncul juga. Tinggal kita ubah filter dari yandex-nya. Kita pilih setting. Pilih search. Kita pilih no filter, lalu kita simpan. Dan di sini sudah berhasil terbuka ya. Kemudian barulah kita lakukan pencarian di sini. Maka akan muncul hasil-hasil pencariannya di sini ya. Tinggal kita masuk saja di bagian videonya. Misalnya seperti itu. Kemudian, untuk cara selanjutnya, jika masih bermasalah, kita bisa menggunakan proxy. Jadi, kita tinggal copy saja link yang ini. Kita copy ya. Yang bermasalah tadi. Lalu kita tambah tab baru. Kita buka proxy-nya di sini. proxy proxy. Ini dia ya. Jadi kita menggunakan proxy proxy. Lalu di sini kita tempel link dari yandex tadi ya. Ini dia. Kita tempel. Lalu kita pilih go. Maka dia akan launching proxy-nya. Dan melakukan pencarian sesuai dengan kata kunci yang kita cari tadi. Dan di sini sudah berhasil terbuka ya. Kemudian, cara untuk terakhir. Jika masih tidak bisa juga. Kita bisa menggunakan tambahan VPN ya. Kita bisa menggunakan tambahan VPN. Barulah kita lakukan pergantian browser. Jika browser Google Chrome-nya bermasalah. Bisa menggunakan browser Opera Mini. Oke, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa.